Bicara soal Candi, di Indonesia tidak hanya Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Di Jawa Timur, ada salah satu Candi yang tak kalah uniknya. Inilah Candi Bajang Ratu. Bangsa Indonesia memiliki banyak kekayaan sejarah dan budaya. Karena dulunya, bangsa ini mempunyai banyak kerajaan yang tersebar, antara lain kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Bukti warisan budaya tersebut antara lain adalah artefa yang berbentuk arja, patung, hingga Candi. Setiap warisan budaya memiliki nilai historis dan ilmu pengetahuan. Salah satunya Candi peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu, atau yang juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu, adalah sebuah Gapura atau Candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Rowlan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi Gapura Bajang Ratu, pengunjung harus mengendarai sejauh 200 meter dari Jalan Raya Mojokerto-Jumbang, kemudian sampai di perempatan Dukuh Kelingok, berbelok ke arah timur sejauh 3 kilometer di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Rowlan. Di sekitar lokasi Gapura Bajang Ratu di Rowlan, juga tersimpan banyak peninggalan bersejarah lainnya dari zaman keemasan Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan yang paling disegani. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut dalam Audi Kunding Verslag atau OV tahun 1915. Arkeolog Sri Suyadmi Satari menduga nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jaya Negara dari Majapahit karena kata Bajang mempunyai arti kerdil. Menurut Kitab Pararaton dan Cerita Rakyat, Jaya Negara dinobatkan tak kala masih berusia Bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Mengenai fungsi Candi, diperkirakan bahwa Candi Bajang Ratu didirikan untuk menghormati Jaya Negara. Dasar pemikiran ini adalah adanya relief Seri Tanjung di bagian kaki kapura yang menggambarkan cerita peruatan. Relief yang memuat cerita peruatan ditemukan juga antara lain di Candi Suranawa. Candi Suranawa sendiri diduga dibangun sehubungan dengan wafatnya berwengker akhir abad ke-17. Dalam Kitab Pararaton dijelaskan bahwa Jati Negara wafat pada tahun 1328 Sirata di Narmang Kapupongan, Brisika Ring Cenggapura, Pratista Ring Antara Wulan. Disebutkan juga bahwa Raja Jaya Negara yang kembali ke alam Wisnu atau wafat pada tahun 1328. Dibuatkan tempat suci-nya di dalam Kedaton, dibuatkan arca dalam bentuk Wisnu di Silapeta dan Bupat, serta dibuatkan arca-nya dalam bentuk Amogasidi di Sukalila. Menurut N. Jekrom, Tranggapura dalam Pararaton sama dengan Antarasari atau Antarwulan dalam negara Kertagama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dharma atau tempat suci Raja Jaya Negara berada di Kapupongan alias Triranggapura alias Antarwulan, yang kini disebut Trawulan. Arca perwujudan Sang Raja dalam bentuk Wisnu juga terdapat di Bupat atau Trawulan, hanya saja lokasi Silapeta yang belum diketahui. Di samping pendapat tersebut, ada pendapat lain mengenai fungsi Candi Bajang Ratu. Mengingat bentuknya yang merupakan Kapura Paduraksa atau Kapura Beratap dengan tangga naik dan turut, Bajang Ratu diduga merupakan salah satu pintu gerbang keraton Majapahit. Perkiraan ini didukung oleh letaknya yang tidak jauh dari lokasi bekas Istana Majapahit. Bajang Ratu diperkirakan didirikan antara abad ke-13 dan ke-14. Hal itu dikuat dengan empat hal. Yang pertama adalah perkiraan fungsi sebagai Candi Perwatan Prabu Jaya Negara yang wafat pada tahun 1328 Masehi. Yang kedua, bentuk kapura yang mirip dengan Candi Berangkat Tahun di Penataran Belitar. Yang ketiga, relief penghias bingkai pintu yang mirip dengan relief ramayana di Candi Penataran. Dan yang keempat, bentuk relief naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan. JLA Brandes memperkirakan bahwa Bajang Ratu dibangun pada masa yang sama dengan pembangunan jadi jago di Tumpang Malang. Hal itu didilik dari adanya relief singa yang mengapit sisi kiri dan kanan kepala kala yang juga terdapat di Candi Jago. Candi Jago sendiri diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Menurut buku Dr. Andes Bagus L. Arnawa, dilihat dari bentuknya, kapura atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe batu raksa atau kapura beratap. Secara fisik, keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang terbuat dari batu andesit. Candi Bajang Ratu berdiri di ketinggian 41,49 meter di atas permukaan laut dengan orientasi menghadap timur laut Tenggara. Denah Candi berbentuk segi 4 dengan panjang 11,5 meter, lebar 10,5 meter, dan tinggi 16,5 meter, sedangkan lorong pintu masuk lebarnya 1,4 meter. Secara vertikal, bangunan ini mempunyai 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap, yang mempunyai semacam sayap dan pakar tembok di kedua sisi. Struktur kaki kapura yang sepanjang 2,48 meter tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk genta. Pada sudut-sudut kaki, terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relif yang menggambarkan cerita seri Tanjung. Di bagian tubuh di atas ambang pintu, terdapat relif hiasan kala dengan relif hiasan sulur-suluran, dan bagian atapnya, terdapat relif hiasan rumit, berupa kepala kala di apit singa, relif matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relif bermata satu atau monotel saiklop. Fungsi relif tersebut dalam kepercayaan budaya majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak marah bahaya. Sedangkan pada saib kanan, terdapat relif cerita ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Candi Bajang Ratu sendiri telah mengalami pemukaran sejak zaman Belanda, namun tidak didapatkan data mengenai kapan tempatnya pemukaran tersebut dilaksanakan. Perbaikan yang telah dilakukan mencakup penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam celah-celah yang renggang dan mengganti balok-balok kayu dengan semencor. Beberapa batu yang menghilang dari susunan anak tangga juga sudah diganti. Terima kasih telah menonton!